Waaaaaah Sejumlah model cilik tampil cemerlang dalam Lampung Fashion Trend 2023 yang diadakan Ali Bakri Manajemen selama 2 hari, Sabtu dan Minggu 21 dan 22 Januari 2023. Kegiatan tersebut digelar di Transmat dan di Dewan Kesenian Lampung PKORW Halim. Untuk juara umum kategori Kids di Raih Vanessa, di Susul Vanessa Ilona juara runner-up dan Chelsea menjadi juara ketiga. Sementara untuk kategori cilik pria, Haikal terpilih sebagai juara satu diikuti Afan dan Narendra. Di kategori cilik putri, juara pertama di Raih Ceris, Gendis juara kedua dan Naila juara ketiga. Terakhir di peringkatin berturut-turut adalah Cahaya, Kevin Jonathan dan Florencia. Ali Bakri selaku CEO Ali Bakri Manajemen menjelaskan, kegiatan diisi juga dengan peragaan busana, hasil rancangan beberapa desainer Lampung seperti Bintang Kebaya Lampung, Alnai.id dan Ali Bakri. Tujuan diadakannya acara ini untuk melihat sejauh mana materi yang telah ia berikan kepada peserta didik untuk diperlihatkan kepada orang tua dan masyarakat. Selain itu, ini merupakan ujian kedekan level belajar anak-anak dan mengetahui sampai mana ilmu yang mereka serap saat coach memberikan materi. Kita mau mengetahui semana materi yang saya kasih ke mereka untuk dipertunjukkan ke orang tua, ke masyarakat. Dengan penampilan beberapa, Alhamdulillah mereka semuanya lancar tanpa takut, tanpa malu-malu, mereka itu memang tidak tercaya diri. Kalau untuk lomba kita ada lebih kurang dua puluhan, terus kalau untuk yang dari talent manajemen sendiri itu ada sekitar tiga puluhan yang ikut ujian. Kalau lomba kita umum, di luar dari manajemen. Jadi dua puluh anggota itu? Iya, dua puluh anggota untuk lomba. Pak dari saya harapan buat acara ini semoga banyak penerus dari kami yang dimana bisa mewakilin ikonnya Lampung lah. Ngebawa nama Lampung ini lebih ke global mungkin ke dunia dan bisa lebih banyak lagi yang mengikuti Alibaki Manajemen karena keren-keren dan saya bingung juga jurinya. Karena bagus-bagus tadi, kak. Ya, kalau saya pribadi harapannya semoga Alibaki Manajemen bisa menjadi platform buat anak-anak supaya mereka tuh lebih bisa mengembangkan bakat-bakatnya dan passionnya supaya lebih explore dan juga membawa nama Lampung ke kancah nasional dan juga internasional. Oke, terima kasih. Acara ini memperbutkan uang tunai jutaan rupiah, trofi, sertifikat, kudibag, voucher, dan hadiah menarik lainnya. Tim Liputan Rilis IDTV melaporkan.